Intro Anda masih bersama saya dan Ezra dalam catatan seputar investigasi. Pemirsa berita berikut ini mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun korbannya adalah suami yang dianiaya istrinya sendiri, hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, dan mirisnya pemirsa, penganiaani suami ini oleh istrinya di Sukabungi Jawa Barat, sudah berlangsung untuk yang kedua kalinya. Seorang pria 40 tahun bernama Maman dianiaya istrinya sendiri di rumahnya, di Cikidang, Sukabungi Jawa Barat. Saat kejadian, korban tengah beristirahat siang di kamarnya usai bekerja. Pelaku tiba-tiba masuk dan langsung menyerang korban dengan kampak. Korban yang terbangun langsung mencoba merampas kampak yang dipegang oleh istrinya. Tetangga yang mendengar keributan langsung melerai keduanya. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka bacok di bagian wajah, leher, dan telinga. Korban pun langsung menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Sekarwangi. Kalau menurut saksi mataya tadi waktu itu dilakukan oleh pelaku itu, katanya PK4. PK4 ya? Iya, PK4. Itu keadaan, udah bangun tidur, masih tidur? Masih tidur. Masih tidur. Masih tidur. Kasus penganiayaan ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pelaku juga pernah menganiaya korban dengan cara yang sama. Sementara pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mampolsek Cikidang Sukabumi. Diduga pelaku mengalami depresi. Dari Sukabumi Jawa Barat, Suhendi untuk CAC, RTV. Terima kasih.